PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Mohidin dan Hasnuryadi menerima surat keputusan SK B1 KWK dari DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS di Jakarta selasa 20 Agustus tadi. Keduanya langsung menghadiri dan menerima SK tersebut dari Presiden PKS Ahmad Syahyu. Perbunsi Kalimantan Selatan dengan memilihkan 644-200-200 atas nama Muhyiddin dan Kalimantan Gubernur Asmuryadi Tuleman. Saat menerima SK Muhyiddin dan Hasnur tampak didampingi Sekretaris DPW PKS Kalsal Musafah Jakir. Dengan mendapat dukungan dari PKS yang memiliki 6 kursi ini pasangan Muhyiddin Hasnur sudah mengumpulkan 12 kursi di PRD Kalsal dan dengan menerima B1 KWK ini menandakan resmi pasangan Muhyiddin Hasnur berkompetisi dalam Pilkada 2024. Ini seperti disampaikan Wakil Ketua DPW PAN Kalsal Apri Jaldi. Dari PKS dalam bentuk B1 KWK kepada pasangan Haji Muhyiddin dan Haji Asmuryadi Tuleman jadi dengan diterimanya SK ini memastikan bahwa pasangan Haji Muhyiddin dan Haji Asmuryadi Tuleman akan ikut berkompetisi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal kita untuk bisa menjadikan Kalimantan Selatan lebih baik lagi ke depan. Sebelumnya Partai Amanat Nasional PAN juga sudah lebih dulu mengeluarkan SK untuk pasangan ini. Itu artinya pasangan ini sama dengan sang rival Raudatul Jannah Rozani Himawan yang juga sudah memenuhi minimal 20% kursi di DPRD Kalimantan Selatan. Tim Liputan Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.